Halo, mohon balik lagi bersama gue di Gaya Otomotif Di sebelah gue ada mobil yang memang mobil pertama listrik dari Mazda Apakah itu MX-30? Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe dulu dan bagi yang follow Instagram kita Follow Instagram kita di Gaya Otomotif Dan portal kita di GayaOtok.com Sebelumnya, bumper dulu Oke, di sebelah gue ada MX-30 Mobil listrik pertama dari Mazda Ganteng banget, langsung kelihatan ganteng banget Ini dengan kodo desainnya ya, luar biasa Nah, ini waktu itu kan muncul pertama kali di Tokyo Motor Show ya, 2019 Dan dia mendapat penghargaan itu car of the year-nya di Jepang juga tahun 2020 Tapi baru masuk Indonesia akhirnya di tahun 2024 guys Anjay, keren banget ini Pecetnya itu kayak putih-putih, abu-abu Gak jelas tapi keren banget Tuh, desainnya Ini gak kayak mobil listrik pada umumnya Yang dimana di grillnya itu ketutup ya Ini tetap dibuka sama Mazda dan bahkan ini ada radar sensornya Seperti mobil bensin atau mobil hybrid Matanya masih kayak kodo desain ya Istilahnya ini kalau Mazda bilang ini kayak burung hantu matanya Keren Karena logonya ini transpirasi dari burung hantu Keren Nah, ini juga nih Anjay Keren ya, gak ada fog lamp Tapi desainnya mempertahankan kodo desain Dan disininya nih, bempernya tuh Eh, bempernya apa namanya nih Ya, itulah Ya Dia terkesan crossover Karena disini tebal banget Bahkan ada dua sudut gitu loh ya Dua belokan Dua, apa sih namanya nih? Ya, itulah ya Dua itu Dan di bannya itu Dia profile bannya 315-55-R18 Nah, seganteng ya Dan gue demeni Yang gue demen dari velgnya ini Dia gak terkesan mobil listrik Tapi ini mobil listrik Ini kayak desain mobil bensin sebenernya Dan ini dia tuh gak membulat Tapi dia kayak memanjang Biar kesannya sporty Ini mirip kayak Yaris Hybrid ya Oke Disini ada bacaan langsung EV Electronic Vehicle Dan spionnya terpisah Spionnya terpisah Spionnya seperti ini ya guys ya Disini untuk lampu sennya Ada untuk lampu sennya Di bagian spion Dan Bumper bawahnya nih Aksennya ini tinggi ya Kesannya tuh crossover banget gitu Dan dia warnanya dope gini Keren Dan ini satu handle nih Daya tarik mobil ini Yang paling menarik dari mobil ini adalah Dibukanya seperti ini Iya kan? Satu lagi bukanya gimana nih? Satu lagi Oh ini Iya Oh luar biasa Deng-deng Dibukanya dua guys Kayak mobil-mobil jaman dulu Keren banget Jadi disini tuh gak ada pilar ya Pilarnya tuh cuma dua Pilar satu disini Pilar A atau Dan Pulang-ulang Pilar A nya disini Dan pilar B nya langsung di paling belakang Keren Keren ya Jadi kalau masuk Ininya dibukanya begini Ya lucu banget Sumpah deh Kita tutup aja yang ini ya Ini kan buat penumpang belakang Oke kita langsung masuk Seperti apa interior mobil ini Iya kan? Yuk Langsung terkesan Kalau masuk mobil Mazda itu Interiornya mirip dan seragam Bedanya Dia di bawahnya ini ada Untuk pengaturannya Seperti layar LCD di atas ya Dan ini Mazda banget Bahkan kulit-kulitnya seperti ini Kayak mirip seperti Mazda 2, 3, CX-5, CX-9 Seperti ini nafasnya Dan setirnya pun sama gitu Seperti Mazda 3 Cakep banget Dan feelnya itu ya Mazda itu menang banget feelnya Interiornya semua hitam Bahkan di atapnya juga hitam Disini vanity mirror hitam Hitam semua Jadi terkesan apa ya Kelasnya dapet gitu Berkelas sekali Dan disini ya Pengaturannya sama seperti Mazda Semuanya seperti ini Enak gitu Dan disini Untuk armrest nya Wow Dan disini Kayak ada ruang Tapi diisi Kayak bahan apa ini ya Oh Bisa dibuka guys Ini disini buat Cup holdernya Disini bahannya Coklat-coklat Aneh ya Dari hitam ke coklat gitu Dan disini seakan-akan Floating nih Bahkan Untuk storage nya Ada lagi di bawahnya Keren Dan ini personal ini Ya Allah Enak Premium Tuh liat ya LCD nya ada di bawah Ini gue gak tau buat pengaturan apa Nanti gue akan selidikin Dan gue akan take drive Langsung Nah disini layar LCD nya Wah langsung Kayak disambut banget gitu Mazda tuh premium banget Mobil Jepang yang paling premium tuh Kelasnya Mazda Disini pengaturannya Di sebelah sini Pengaturan Disini udah elektronik ya Cuman ini gak nyala Jadi gue gak bisa Praktekin Loh Disini udah elektronik Keren Disini abu-abu ternyata ya Abu-abu campur hitam Disini kulit Dan disini Kulit juga Dan sudah bose Speakernya Anjay Ini AC nih kayaknya nih Pengaturan AC ada disini Luar biasa Disini Untuk Oh tempat kesamata Hitam semua Ada radarnya Dan disini Sudah frameless Berarti dia Sudah frameless Apa namanya nih Ya Allah Ya itulah Gak usah disini Oke Premium banget ya Coba kita ke belakang Sempit gak di belakang Jadi kalau Mau ngebuka belakang Otomatis harus ngebuka Depan dulu ya Baru bisa dibuka Belakangnya Nah Seperti Mazda Pada umumnya Di belakang itu Terasa sempit Semua mobil Mazda Begitu Oh Tonjolannya gede ya Pengaturan AC Belum ada di belakang Oh ini buat majuin ya Jadi yang belakang Kalau misalnya mau turun Bisa ngatur sendiri Atapnya sempit guys Cuma tiga jari Disini joknya Gak kulit ternyata ya Depan belakang Joknya Belum kulit Disini ada Buat armrestnya Gak ada buat ngecas sama sekali Disini cup holder Disini plain aja udah gitu Gak ada buat ngecas Nah tapi disediakan Armrest juga Di sebelah kanan Lucu ya Oke Yuk kita lihat Bagasinya seperti apa Jadi kalau mau nutup Nutup yang belakang dulu Baru Nutup yang depan Oke Nah disini nih Wah sudah CCS2 Jadi ini kapasitas baterainya 35,5 kW Dengan range-nya Sayang sekali ya Range-nya itu Hanya 200 km Panjang ya Mobil ini Ground silurusnya 4 meter 4,3 meter Dan lampu belakang ini Gorgeous banget Biasanya kan Kalau Mazda ini kan Ditutup ya Tapi ini kebuka nih Dibuka telanjang naked Tapi keren banget Dan ini sisi kemiringannya Yang bikin Kepala yang di belakang itu Terkesan sempit Dan claustrophobic Karena disini landai banget nih Disini ada Haymon stoplamp Nggak ada ininya Nggak antena-antenanya ya Biasanya ada antena sarfin Disini nggak ada antenanya Disini Rear defogger Bagus nih Wipernya Lambang Mazda Silver Dan Disini ada emblem MX-30 Disini Skyactiv-E Biasanya kan Skyactiv-G ya Kalian lihat yuk bagasinya Biasanya Semua Mazda itu Kecil dah Seperti gue bilang ya Semua Mazda itu kecil Bagasinya tuh Kayak terkesan Sempit Cuma panjang aja Tapi ini Nggak tinggi ya Misalnya kita copot nih Tuh Ini ada separatornya Tapi separatornya pun Cuma sejengkal gue nih Karena ini akan Landai banget sempit Paling cuma diisi Dengan barang-barang Yang kayak Apa ya Pendek ya Kayak tisu Nggak Nggak tinggi-tinggi banget Tuh Sempit ya Kapasitasnya gue nggak tau Ini berapa liter Disini ada Lampu bagasi Sudah LED Semua Mazda tuh Kebanyakan Dalam luar tuh Sudah LED Ini kita buka yuk Nah disini Untuk pengaturan Untuk Ini speak Apa namanya Bosenya sebelah sini Disini untuk Apa namanya Untuk Apa namanya Ya Allah Untuk service ban Kalau misalnya Bannya Kempes Dia nggak ada Ban cadangan Keren Disini masih ada Ini nggak rata Bagasi Disini masih ada Sekitar Seginilah 20 cm Belum otomatis Masih manual Pake otot Tapi Ini Luar biasa Biasanya Kalau mau beli listrik Bahkan untuk buka bagasi Belakang tuh Sudah elektrik Tapi ini keren Ini bener-bener Mazda Nafasnya Cuman dengan harga 860 juta Terkesan mahal Karena mobil-mobil listrik Lainnya tuh Harga segitu tuh Udah bisa nembus 400 km ke atas ya Dan torsinya pun Ini nggak begitu besar Tenaganya aja Hanya 143 Horsepower Tapi inilah Mazda Yang dijual adalah Premium Dan Apa ya Kalau udah Pernah Make Mazda Atau punya Punya Mazda Pasti Dapat banget Kenyamanannya itu Gitu aja Thank you Gue Igi Ingat Gaya itu keharusan Mobil itu pilihan Gaya Otomotif